Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan para wartawan dalam acara pengumuman panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Yang kami hormati Bapak Haji Saiful Huda, Ketua Komisi 10 Dewan Proyek Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Lejen TNI Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selaku Ketua Pelaksanaan Hukus Tugas Persepatan Penanganan COVID-19 yang akan bergabung bersama kita nanti di sini. Yang kami hormati Bapak Lejen TNI Purnawirawan Dr. Berawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Bapak Profesor Dr. Agus Sartono, Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator PMK dan Kebudayaan, yang mewakili Menko PMK, selaku Ketua Pengarah Hukus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, mewakili Bapak Menteri Agama. Yang kami hormati Bapak Eko Subowo, Dirjen Bina Administrasi Kewilayan Kemendagri, mewakili Bapak Mendagri, para pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang kami hormati. Juga para eselon 1 dan eselon 2, serta para wartawan dari berbagai media masa. Bapak Ibu yang kami hormati, kesehatan dan keselamatan peserta ide, guru, tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat menjadi prinsip dan pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Bapak Presiden Jokowi Dodo menyampaikan arahan agar penerapan tatanan kebiasaan baru di sektor pendidikan perlu dispersiapkan dengan matang dan tanpa terburu-buru. Sesaat lagi, masing-masing pimpinan kementerian dan lembaga terkait akan menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Bapak Agus Sartono, mewakili Bapak Menko, PMK, untuk menyampaikan kesambutan dan arah. Kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 10 di PRRI, yang saya hormati Bapak Mendikbud, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Kepala BNPB, Bapak Mendagri, yang namanya diwakili Pak Dirjen, kemudian Menteri Agama yang diwakili oleh Dirjen Pendis, dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama, saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Menko, PMK, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Sore hari ini tidak bisa hadir, bergabung dalam acara yang baik ini, dan menugaskan saya untuk menyampaikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, selama masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran di satu pendidikan mengalami perubahan, dan perubahan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan manfaatkan teknologi, sehingga masyarakat tetap dapat belajar apa saja, kapan saja, dimanpun mereka berada. Pemerintah telah memutuskan bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Meskipun kegiatan tetap muka, setelah lagi akan sama-sama kita dengarkan kapan akan dimulainya. Dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat, berkenaan dengan pembukaan satuan pendidikan untuk belajaran tetap muka, telah disusun, RAP, Surat Kebunsaan Bersama, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sebagai panduan bagi pelaksanaan pendidikan di daerah. SKB ini merupakan panduan penyerangkan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 bagi satuan pendidikan formal dari sinjang pendidikan tinggi sampai dengan pendidikan asyadini, pendidikan non-formal. Dan ada berapa teknis terkait dengan pendidikan tinggi, pesantren, pendidikan keagamaan akan diatur lebih lanjut bersama mediku dan menak. SKB ini merupakan wujud sinergi kebijakan dari berbagai sektor dan urusan pemerintahan. Panduan ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengatur satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tetap muka berdasarkan protokol kesehatan. Prinsip pelaksanaan pembelajaran tetap muka adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi semua warga satuan pendidikan. Pembelajaran tetap muka dipilih itaskan pada zona hijau dan dimulai dari jenjang SLTA sederhajat, SLTP sederhajat, dan isul kemudian jenjang SD dan PAUD. Ijin untuk dimulainya pembelajaran tetap muka pada satuan pendidikan harus mengacu pada rekomendasi dari pemerintah daerah, bugus tugas COVID-19 daerah, kanbil kemenak, provinsi, ataupun kantor kemenak atau pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, sekali lagi kami selamat kepada para menteri yang telah berhasil menyusun kesepakatan SKP empat menteri sebagai panduan bagi pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi atas sambutan dan arahnya. Ini ada dua pertanyaan singkat, mohon bisa dijawab secara singkat pula, yaitu bagaimana koordinasi lintas kementerian terkait dengan kesiapan sekolah ini dilaksanakan. Kemudian juga bagaimana dalam arah ini keefektifan proses belajar mengajar itu bisa diukur. Silakan Pak Deputi untuk menjelaskan secara singkat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Koordinasi lintas kementerian terkait dengan kapan melaksanakan pembelajaran sekolah dilaksanakan sudah dilakukan beberapa kali melalui berbagai raktor teknis antar kementerian dan tidak hanya sekolah umum dan madrasah tetapi kita juga membahas kesiapan pesantren dan tidak hanya itu juga kita melibatkan stakeholder yang terlibat di situ. Jadi koordinasi dilakukan secara kontinu ya dan tentu saja di DPR juga ini melibatkan Komisi 10 yang saat ini hadir Ketua Komisi 10 dan dalam waktu yang lain nanti Kementerian Agama akan koordinasi dengan Komisi 8 RI. Kemudian pertanyaan yang kedua boleh ditayangkan bagaimana mengukur efektivitas pembelajaran di era new normal ini ini tentu kita akan bersama-sama dengan Kemdikbud dan Kemanak untuk mengukur efektivitas pembelajaran di era new normal ini karena memang pilihannya tidak banyak di era new normal ini kita lebih mengutamakan kesehatan sehingga the best among the worst choice yang ada kita melakukan pembelajaran secara online dari rumah ya memang kita menyadari bahwa masih ada 46 ribu lebih saturn pendidikan yang tidak mendapatkan area listrik dan internet dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk di kemudian hari kita memastikan tidak lagi blank spot tentu dengan dikeluarkannya SKB ini nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana efektivitas pembelajaran di masa COVID-19 ini demikian Pak Sajian selanjutnya kita akan mendengarkan paparan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 dalam hal ini kami persilahkan Mas Nadiem Anwar Makarin sebagai Menteri Pendidikan dan Kekudayaan untuk menyampaikan silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sekjen terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara press conference ini pertama sebelum saya melakukan paparan ingin saya utarakan beberapa hal pertama adalah dalam situasi COVID-19 ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita guru-guru kita dan keluarganya murid-murid kita dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan berikut bisa masuk paparan ya terima kasih berikutnya ya prinsip utama di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan itu nomor satu memang banyak yang dikorbankan dengan adanya sekolah ini belajar dari rumah banyak yang mungkin tidak kualitas pembelajaran ada yang dikorbankan dan juga kualitas daripada semua pembelajaran daring pun tidak semuanya sama dan banyak sekali yang mengalami kesulitan tetapi di masa pandemi ini dimana kita masih dalam krisis COVID-19 kemendikut mengambil sikap bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang utama dan itu akan terlihat dengan strategi kita ke depannya berikut ya sekarang kita masuk kepada pendidikan anak usia dini dasar dan menengah rencana ke depannya seperti yang saya telah informasikan sebelumnya tahun ajaran 2020 dan 2021 itu tidak berubah jadwalnya tetap saja pada bulan Juli 2020 tapi jadwal itu tidak berdampak kepada metode apa pembelajaran yang ada maupun daring ataupun tatap muka jadinya kami tidak mengubah kalender pembelajaran tetapi kita telah mengambil keputusan di Kemendikbud untuk daerah dengan zona kuning oranya dan merah yaitu zona-zona yang telah didesignasikan oleh gugus tugas yang punya resiko covid dan penyebaran covid itu dilarang dilarang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan jadinya untuk zona-zona yang merah kuning dan oranya ini merepresentasikan pada saat ini 94% daripada peserta didik ya di pendidikan dini dasar dan menengah 94% daripada peserta didik kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka jadinya masih belajar dari rumah yang 6% yaitu yang di zona hijau itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat yang itu yang akan kita jelaskan jadi saya ulang lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6% daripada populasi peserta didik kita yang di zona hijau hanya mereka yang kita berikan persilahkan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan untuk melakukan sekolah dengan tatap muka sisanya yang 94% tidak diperkenankan dilarang karena mereka masih ada resiko penyebaran covid berikutnya jadi bagaimana kriteria kita untuk memulai pembelajaran tatap muka tentunya dari seperti yang saya paparkan tadi hanya harus pertama harus zona hijau dan itu penatapannya ada di gugus tugas dan nanti akan diperjelaskan juga dengan kepala gugus tugas apa yang dimaksudkan zona hijau kuning dan orannya jadi pertama kabupaten kota itu harus zona hijau kedua pemda harus memberikan izin jadi pemdanya pun harus tuju dan yang ketiga satuan pendidikan telah memenuhi yaitu sekolahnya telah memenuhi semua checklist dan yang checklist daripada persiapan pembelajaran tatap muka pada saat ini semua tiga-tiganya tiga langkah pertama untuk kriteria pembukaan sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka tapi ada satu lagi perizinan yang harus dipenuhi yaitu orang tuanya murid pun harus tuju untuk anaknya mereka pergi ke sekolah pada saat itu jadinya misalnya zona itu sudah zona hijau pemda sudah mengizinkan dan satuan pendidikan itu sudah memenuhi checklistnya sekolahnya boleh mulai pembelajaran tatap muka tetapi tidak bisa memaksa murid yang orang tuanya tidak memperkenankan untuk pergi ke sekolah karena masih belum masih belum cukup merasa aman untuk harus ke sekolah jadi murid itu pun walaupun sekolahnya mulai tatap muka kalau orang tuanya masih tidak merasa nyaman murid itu diperbolehkan masih belajar dari rumah jadi itu penting kita punya banyak sekali level persetujuan untuk anak atau peserta didik itu bisa masuk ke sekolah sekali lagi ini hanya yang zona hijau yang merepresentasikan 6% daripada populasi peserta didik kita dan zona hijau ini bisa semakin besar bisa semakin kecil tergantung pada designasi daripada gugus tugas berikutnya untuk sekolah yang sudah memenuhi semua checklist itu pun yang di zona hijau kita melakukan piring daripada mana jenjang yang boleh masuk dulu ya jadinya untuk bulan pertama pada saat itu checklist sudah terpenuhi hanya diperkenankan SMA SMK dan SMP jadi hanya yang level lebih menengah jadi SD saat ini belum boleh dipersilakan membuka harus menunggu 2 bulan lagi ya jadinya untuk yang paling awal pun hanya level SMP ke atas yang boleh baru setelah 2 bulan kalau semuanya masih oke dan semua masih hijau baru boleh SD dan SLB yang mulai dibuka ya untuk ini saya koreksi untuk yang tahap 1 adalah SMA SMK MA MAK SMTK SMK dan lain-lain ya untuk tahap 2 2 bulan setelah itu baru boleh SD ya MI dan paket dan SLB PAUD adalah yang paling terakhir dan baru boleh di bulan kelima kalau zona itu masih hijau ya bulan kelima barulah PAUD boleh melalui memulai belajar dengan tata buka dan kami telah mendapat berbagai macam masukan dan input dari berbagai macam stakeholder dalam masyarakat dan menurut kami ini adalah cara yang paling pelan dan bertahap untuk memastikan keamanan murid-murid kami karena kenapa yang paling muda atau jenjang paling bawah itu kita terakhirkan itu karena bagi mereka lebih sulit lagi untuk melakukan social distancing ya interaksi apalagi untuk SD dan untuk PAUD makanya bahkan itu tempat zona itu sudah hijau masih kita berikan rentan waktu dua bulan antara SMP SMA baru dua bulan lagi baru SD baru dua bulan lagi baru PAUD ya berikutnya nah apa yang terjadi sebentar bisa balik sebelumnya mohon dimengerti bahwa pada saat zona hijau itu kalau zona hijau itu berubah menjadi zona kuning itu artinya proses ini diulang lagi dari nol jadi tidak diperbolehkan belajar tetap buka ya jadi semuanya harus balik lagi belajar dari rumah ya berikutnya ya untuk sekolah dan madrasah yang berasrama kalau mereka di zona hijau pada saat ini masih dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tetap buka pada saat selama masa transisi atau dua bulan pertama ini masih dilarang karena resikonya lebih rentan karena ada asramanya ya jadi pembukaan asrama dan pembelajaran tetap buka dilakukan secara bertahap pada saat masa kebiasaan baru atau new normalnya jadi ini pun ada spesial eksepsi untuk yang berasrama berikutnya tadi saya sudah mention bahwa akan ada checklist untuk setiap unit pendidikan kita sebelum mereka boleh memulai sekolah tetap muka lagi dan checklist itu adalah tentunya yang pertama ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet sarana cuci tangan hand sanitizer dan lain-lain dan yang kedua adalah ada akses ke fasilitas layanan kesehatan di sekitarnya itu sangat penting ketiga adalah wajib memakai masker dan keempat termogan untuk mengecek temperatur suhu siswa dan guru yang masuk dan yang kelima adalah beberapa aturan atau protokol kesehatan mengenai kalau ada peserta didik yang mungkin punya kondisi medis atau lagi sakit itu tidak diperkenankan untuk masuk bahkan kalau keluarganya ada yang sakit atau flu anak itu tidak diperkenankan masuk dan guru dan orang tua yang punya resiko komorbiditas juga sebaiknya tidak masuk dulu ke sekolah ya apakah itu diabetes atau hipertensi dan lain-lain komorbiditasnya dan yang terakhir adalah checklist yang terakhir harus ada kesepakatan dengan komiti satuan pendidikan ya untuk melakukan pembelajaran tata buka jadinya harus ada komunitas persetujuan musyawarah bahwa sekolah itu terbuka dan itu akan kita masukkan sebagai bagian dari checklist ini jadinya banyak sekali checklistnya untuk bisa memulai pembelajaran tata buka protokol ini sesuai dengan protokol kesehatan yang kami dapatkan dari Kemenkes dan kami bekerjasama dengan Kemenkes untuk memastikan protokol kesehatan ini sudah align atau dengan arah yang sama dengan standar Kementerian Kesehatan dan kami juga ingin memastikan bahwa satuan pendidikan ini melakukan persiapan dengan dinas pendidikan dan kanun will kantor Kemenak juga ya di masing-masing walaupun mereka belum zona hijau tapi sebaiknya untuk mengerti protokol ini dan untuk preparasi sebaiknya dimulai dari sekarang untuk berkoordinasi untuk persiapannya berikut jadi salah satu hal yang terpenting tadi kita sudah mention mengenai masa transisi jadinya pada saat itu sekolah misalnya di bulan Juli di zona yang hijau di satu kabupaten ingin memulai dia sudah semua checklist sudah terpenuhi dan dia memulai pembelajaran tata buka tapi tidak bisa normal dulu selama dua bulan pertama dia buka ada berbagai macam restriksi yang kita akan lakukan yang terpenting adalah dalam kondisi kelasnya yang tadinya peserta didik rata-rata itu 28 sampai 30 anak per kelas untuk dua bulan pertama maksimal 18 peserta didik per kelas ini untuk pendidikan dasar dan menengah ya jadinya sekitar kapasitasnya setengah atau 50% sekitar 50% daripada kapasitas normal jadi secara otomatis sekolah ini yang melalui masa transisi ini harus melakukan proses shifting ya harus ada shifting dan kami memberikan kebebasan bagi unit pendidikan untuk menentukan seperti apa mau shiftingnya perharian permingguan angkatan kelas atau apa tapi dipastikan bahwa hanya boleh maksimal di dalam kelas 18 peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah dan untuk SLB jaga jarak minimum 1,5 meter itu 1,5 meter adalah suatu social distancing aturan untuk semua jenjangnya tapi untuk SLB maksimal 5 peserta didik per kelas dan PAUT jaga jarak 3 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas itu pun pada saat kalau PAUT kan masih sampai tercepat pun baru 5 bulan dari sekarang di zona yang hijau dan jadwal pembelajarannya seperti yang saya sudah bilang tadi itu ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhannya jadi walaupun masuk sekolah kapasitas pun dibagi jadi sekitar 50% kapasitas yang diperbolehkan masuk dan ini selama 2 bulan pertama baru setelah 2 bulan masih hijau tidak ada masalah sudah benar-benar mengenal protokol yang baru baru boleh new normal dimana lebih banyak peserta yang yang boleh masuk sekolah berikutnya oke tentunya ada beberapa lagi tentunya menggunakan masker itu masih pada saat masa transisi dan akan dilanjutkan pada saat masa new normal bahkan setelah 2 bulan pun masih harus dan juga kondisi-kondisi selain seperti komorbiditas dan kriteria kesehatan protokol kesehatan dari Kemenkes semuanya harus dijaga berikutnya berikut ya pada saat masa transisi ini semua aktivitas dimana anak-anak bercampur berinteraksi antara kelas itu tidak diperbolehkan jadi selama masa transisi ini hanya boleh masuk ke kelas langsung pulang jadinya aktivitas seperti kantin dimana anak-anak dari berbagai macam kelas berkumpul itu tidak diperkenankan selama 2 bulan pertama juga kegiatan olahraga dan ekstra kurikuler itu belum diperbolehkan selama masa transisi dan aktivitas-aktivitas lain kegiatan belajar-mengajar seperti KBM itu belum diperbolehkan pada saat masa transisi jadi esensinya adalah prinsipnya apapun aktivitas-aktivitas yang perkumpulan sifatnya atau yang mencampur antara satu kelas dan kelas lain itu belum diperbolehkan dalam masa transisi ini berikut jadi selama masa COVID ini kami di Kemendikbud ini adalah suatu kebijakan yang telah kita keluarkan sebelumnya tapi ini sekedar mengingatkan bahwa kami sudah membuka seluruh dana bos untuk semua kebutuhan protokol kesehatan seperti cairan sabun pembersih pembahas mikuman dan lain-lain dan untuk pembelajaran jarak jauh pun juga bisa dipergunakan untuk beli kuota paket data baik buat guru maupun peserta didik dari sisi pembayaran honor pun yang sebelumnya ada berbagai macam restriksi kami telah merelaksasi penggunaan honor dari bos juga untuk menggunakan pembayaran guru honorer yang tercatat di Dapodik yang tadinya butuh NUPTK sekarang tidak butuh NUPTK untuk menerima karena dalam kondisi krisis ini harus diberikan fleksibilitas karena kesejahteraan guru terutama di situasi di mana ekonomi ini sangat menurun ini sangat penting dan juga yang tadinya ada batas 50% daripada dana bos bisa digunakan untuk perbayaran honor ketentuan itu pada saat masa covid ini kita lepas jadinya boleh lebih dari 50% untuk dibayar untuk honor karena situasi ekonomi juga berikutnya BOP paut juga sama alokasinya bisa digunakan untuk berbagai macam pembelajaran jarak jauh maupun juga untuk protokol kesehatan sesama juga yang tadinya honor itu hanya untuk transport pendidik sekarang untuk pembiayaan honor pendidik bisa digunakan BOP paut sehingga lebih fleksibel tidak hanya digunakan untuk transport biaya transport pendidik dan yang sebelumnya persentase penggunaannya disekat-sekat untuk masa krisis ini tentu besaran persentase per kategori itu dilonggarkan jadi tidak ada lagi diberikan sekat-sekat jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing paut yang ada jadi ini sekedar penekanan dari kami bahwa fleksibilitas penggunaan dana bos itu bisa digunakan untuk melakukan masa transisi ini terhadap new normal dan itu sudah kita bebaskan bagi masing-masing kepala sekolah untuk menggunakan diskresinya untuk menjaga protokol kesehatan jika mereka sudah di zona hijau berikut sedikit mengenai pendidikan tinggi berikut tahun akademik pendidikan tinggi tetap dimulai bulan Agustus 2020 tetapi pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring jadi masih online belum belajar tata buka belum masuk dan alasannya adalah universitas juga punya potensi mengadopsi belajar jarak jauh lebih lebih mudah daripada pendidikan menengah dan dasar jadinya untuk saat ini karena keselamatan adalah yang nomor satu saat ini semua perguruan tinggi masih melakukan secara online sampai kalau kedepannya mungkin kebijakan yang berubah tapi untuk saat ini belum berubah jadi masih melakukan secara daring jadi itu adalah keputusan dari Kemendikbud pada saat ini tapi ada yang namanya aktivitas prioritas aktivitas prioritas itu adalah aktivitas yang sangat berhubungan dengan kelulusannya mahasiswa yang sulit sekali dilakukan secara daring contoh penelitian di laboratorium untuk skripsi tesis dan disertasi biasanya ini adalah small group ataupun individu proyek-proyek individu dan seperti tugas laboratorium praktikum studio bengkel dan hal-hal seperti ini yang butuh mesin butuh peralatan dan lain-lain kalau ini aktivitas prioritas yang berdampak kepada kelulusan siswa masing-masing pemimpin perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengijikan aktivitas mahasiswa datang ke kampus hanya untuk aktivitas prioritas itu yang berhubungan dengan kelulusannya kenapa kita perbolehkan ini karena kita tidak ingin mengorbankan potensi daripada setiap mahasiswa untuk lulus pada saat ini karena itu akan menciptakan berbagai macam masalah lainnya tetapi pembelajaran masih dilakukan secara online jadi tidak ada masih tidak diperkenankan untuk melakukan kuliah tetap muka tidak diperkenankan berbondong-bondong untuk mahasiswa masuk ke dalam kampus cuma buat individual project mereka yang khusus prioritas untuk kelulusannya berikut saya rasa dari saya sekian jadinya untuk menutup dari presentasi ini saat ini ada sekitar di bawah 90 kabupaten yang berstatus zona hijau dan ini merepresentasikan 6% daripada populasi peserta didik kita dari yang zona hijau pun ini yang boleh diperkenankan kalau Pemdanya setuju boleh diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tata muka kita mulai dengan SMP level SMP ke atas dulu baru 2 bulan baru SD boleh dan 2 bulan lagi baru PAUD boleh diperkenankan tata muka itu pun dengan protokol masa transisi dimana kapasitas perharinya itu dalam kelas dikurangi secara dramatis jadinya pada saat zona hijau itu kalau zona hijau itu berubah menjadi kuning berarti ulang lagi dari awal dibubarkan lagi dan semua belajar dari rumah lagi jadinya ini akan menjadi suatu proses yang dinamis dan terus berubah jadi diharapkannya yang hijau masih hijau dan tidak kembali ke kuning tetapi kalau dia kembali ke kuning proses ini harus dimulai dari awal lagi dan tunggu hijau lagi jadi ini adalah keputusan dari bukan hanya Kemendikbud tapi dari berbagai macam kementerian yang ada di sesi ini dan menurut kami ini adalah suatu metode relaksasi yang paling konservatif dan paling mengutamakan keselamatan siswa siswi guru dan keluarga peserta didik Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas menteri atas paparannya yang sangat jelas selanjutnya ada tiga pertanyaan untuk mas menteri beberapa sudah dijelaskan tapi karena masyarakat memandang ini sangat penting dan mereka sangat hati-hati ada pertanyaan ini yang pertama adalah bagaimana menyikapi kondisi jika di daerah tertentu sekolah sudah diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka namun ada orang tua siswa yang keberatan anaknya masuk sekolah karena takut terpapar corona apa terkejakan kemandiku dalam hari ini silahkan ini pertanyaan yang sangat baik jadinya keputusan akhir bahwa peserta didik itu masuk sekolah apa tidak itu adalah di tangannya orang tua jadi walaupun sekolah itu membuka untuk pembelajaran tatap muka sekolah itu tidak bisa memaksa orang tua untuk yang tidak nyaman untuk anaknya pergi ke sekolah jadinya keputusan terakhir itu masih di orang tua untuk sekolahnya membuka keputusannya ada di kepala sekolah di Pemda dan kepala sekolahnya pun harus melakukan musyawarah dengan komite sekolah tapi setelah itu boleh sekolahnya melakukan tatap muka tetapi masing-masing orang tua masih punya hak untuk menentukan apakah anaknya diperkenankan untuk pergi ke sekolah jadinya untuk sekolah yang terbuka pun kalau orang tua yang tidak nyaman anak itu diperbolehkan untuk belajar dari rumah di daerah zona hijau apakah ada bantuan ke sekolah-sekolah untuk biaya menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan protokol kesehatan terutama di daerah yang kondisi perekonomian masyarakatnya menengah ke bawah seperti yang tadi sudah saya jelaskan kita hampir ada 100% fleksibilitas dana BOS di masing-masing daerah yang bisa dipergunakan untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut jadi itu sudah dibebaskan dibikin 100% fleksibel bagi kepala sekolah untuk mengalokasikan dana anggaran BOS dan kami juga mengharapkan dari Kemendikbud dan semua pemerintah daerah juga mendukung dari sisi anggarannya untuk mendukung protokol kesehatan ini agar proses belajar tata muka ini bisa terjadi jadi harapan ini adalah suatu inisiatif yang gotong royong antara pusat daerah dan berbagai macam lintas kementerian masih ada satu pertanyaan lagi yang ketiga yaitu banyak orang tua khawatir akan penularan COVID-19 sehingga meminta sekolah dibuka kembali pada bulan Desember 2020 hal ini dikuatkan dengan rekomendasi ikatan dokter anak Indonesia bagaimana tanggapan terima kasih ini pertanyaan sangat baik karena berbagai macam input yang telah kita dapatkan itulah hasil kebijakan hari ini adalah makanya semakin jenjangnya semakin rendah semakin jauh waktu pembukaannya makanya paut itu tercepat adalah mungkin lima bulan dari sekarang itu pun untuk hanya yang zona hijau jadinya ini benar-benar kami melalui proses karena kita menyadari bahwa protokol social distancing semakin jenjangnya semakin mudah akan semakin sulit untuk mengontrolnya bukan cuma buat pemerintah bahkan di dalam bagi guru pun akan sangat sulit mengontrolnya terutama buat paut ya SD pun pasti juga tidak mudah jadinya kami ingin melakukan ini sepelan mungkin dengan tiering sistem seperti itu dan seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya bahkan yang tetap buka pun dengan kapasitas yang sangat di bawah normal jadinya semua sekolah yang memulai masa transisi harus melakukan shifting terhadap ini jadi harapannya dengan ini paling tidak untuk daerah-daerah di mana zonanya hijau mulai ada pembelajaran new normal yang terjadi tapi pada saat situasi berubah menjadi lebih negatif itu kembali lagi kepada belajar dari rumah tapi harapan saya dan harapan semuanya di Kemendikbud adalah semakin banyak daerah atau kabupaten yang menjadi hijau itu doa kami di Kemendikbud harapan yang begitu tapi kami siap untuk semua senario terima kasih mas menteri bapak ibu yang saya hormati selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari bapak dirjen pendidikan islam mewakili bapak menteri agama mengenai kebijakan yang tadi telah disampaikan oleh mas menteri pendidikan dan keguliaan kami persilahkan bapak komarudin amin baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas menteri yang saya hormati pak menteri kesehatan mendagri kepala BNPB para pejabat eslon satu yang hadir pada kesempatan ini secara virtual yang saya hormati pertama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mas menteri beserta seluruh diajarannya dia telah membuat sebuah kebijakan yang sangat penting ini menjadi panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dan kementerian agama tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena kementerian agama juga mengelola pendidikan mulai dari paut sampai kekuan tinggi pendidikan formal dan juga non formal bahkan informal karena itu kami sepenuhnya mendukung dan setuju terhadap apa yang telah dipaparkan oleh mas menteri tadi terkait dengan pendidikan madrasah khususnya karena karakter pendidikan madrasah dan sekolah saya kira sama saja tidak ada perbedaannya oleh karena itu kebijakan untuk pendidikan madrasah sama dengan kebijakan sekolah karena ini juga hasil umusan bersama hasil diskusi panjang yang juga sangat intensif antara kita bersama antara kementerian dikbut dan juga kementerian agama oleh karena itu kami fully support terhadap kebijakan ini namun demikian terkait dengan pendidikan di luar madrasah dan sekolah kita masih memiliki pendidikan pesantren dan juga pendidikan keagamaan yang nanti secara khusus akan disampaikan oleh menteri agama mudah-mudahan satu dua hari ke depan yang mungkin tidak persis sama tetapi kira-kira itinya kurang lebih sama ingin menjaga atau mengutamakan kesehatan dan keamanan para siswa karena itu terima kasih sekali lagi salam hormat dari menteri agama kepada mas menteri dan kepada seluruh jajahannya dan juga Pak Prof Agus Satono Deputi PMK atas kerjasama atas kerja keras yang telah menghasilkan sesuatu yang sangat penting untuk menjadi panduan kita bersama sekali lagi Pak Sekjen terima kasih insya Allah mudah-mudahan ini kebijakan yang tepat dan bermanfaat untuk pendidikan Indonesia di masa apa ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Dirjen atas tanggapan dan dukungannya kemudian karena memang masyarakat melihat kebijakan ini sangat penting ada dua pertanyaan untuk Bapak Dirjen atau Kementerian Agama satu adalah bagaimana teknis pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren maupun madrasah dan bagaimana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2020 silahkan Pak Dirjen ya terkait dengan pesantren sekali lagi saya sampaikan bahwa akan disampaikan secara resmi oleh Bapak Menteri Agama satu dua hari ke depan insyaallah dan sebelumnya saya kira saya perlu menyampaikan bahwa pesantren kita memang ada yang memulangkan santrinya dan ada yang tidak memulangkan santrinya yang berada di pondok pesantren yang jumlahnya juga sangat signifikan sehingga mereka tentu tetap melaksanakan pembelajaran sekarang ini tetapi protokol kesehatan harus dilaksanakan oleh karena itu kami tetap melaksanakan pendidikan di pesantren bagi mereka yang sudah berada di pesantren dan tidak memulangkan santrinya terkait dengan pendidikan madrasa saya kira sama persis dengan apa yang tadi disampaikan dibaparkan oleh Pak Menteri bahwa protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama kita dan juga harus mendapat dukungan dari Pemda tentunya dari gugus covid ya tentu filosofinya saya kira adalah agar Pemda gugus covid juga menjadi bagian yang turut mengawasi turut mengontrol dan turut bersama-sama termasuk Kementerian Kesehatan juga tentu kita harapkan dukungannya bukan hanya secara moral tapi juga bisa membantu mengontrol mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lembaga pendidikan seperti madrasa jika seandainya madrasa menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan yang berada di zona hijau seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri satu pertanyaan lagi yaitu mengenai apa imbauan kepada orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah terutama bagi siswa di pesantren dan madrasa dan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya di zona hijau silahkan Pak Gizem ya kepada santri yang sedang berada di pondok dan tidak pulang ke rumah dan tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya tentu kami berharap kami mengimbau kepada penyelenggara pendidikan pesantren kepada santri-santri juga agar terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan agar terus menjaga protokol 2019 agar terus menjaga kebersihan dan membiasakan hidup sehat saya kira ini pesan yang harus kita sama-sama sampaikan kepada seluruh masyarakat kita kepada santri-santri dan kepada siswa-siswi madrasa dan pondok santren yang sedang berada di rumah kami mengimbau agar orang tua berpartisipasi terlibat engage dalam membina mengarahkan anak-anak kita meskipun misalnya tidak bisa semaksimal ketika sedang berada di sekolah atau di madrasa tetapi pembinaan akhlak pembinaan karakter hubungan komunikasi dengan orang tua saya kira hal yang harus di di arus utamakan harus terus di melanjutkan dikerjakan oleh orang tua agar keberadaan anak-anak kita di rumah tidak mengurangi akumulasi intelektualitasnya dan juga terutama pembinaan akhlaknya pembinaan moralnya sehingga keberadaannya insyaallah tetap bermanfaat dan juga tetap berkontribusi untuk membangun membina atau mendidik anak-anak kita di rumah terima kasih Pak Dirjen terima kasih Bapak Dirjen Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati kita melihat bahwa aspek kesehatan adalah terpenting oleh karena itu berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dan arahan dari Bapak Menteri Kesehatan dan untuk itu kami persilahkan Bapak Menteri Kesehatan Bapak Agus Putranto untuk menyampaikan penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat sore Salam sejahtera buat kita semua Salam Homo Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Menko maupun yang mewakili para menteri dan juga yang hadir pada pertemuan pada kali ini Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan kementerian lain sudah membuat protokol-protokol dan khususnya bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama kami secara teknis dan secara konsultatif sudah membuat protokolnya dan dari Kementerian Kesehatan akan menyiapkan sarana-prasarana kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan baik itu khususnya puskesmas dan sarana kesehatan di sekitar sekolah untuk bisa melakukan pendampingan promoti preventif dan juga di dalam konsultatif memonitor kegiatan sekolah itu akan kami lakukan terus-menerus dan mudah-mudahan prioritas untuk keselamatan dan kesehatan dari para murid bisa berjalan dengan baik kegiatan belajar-mengajar bisa berjalan dengan lancar dan itu adalah harapan kami semua itu yang bisa kami lakukan dan kami akan terus support dan dukung apa yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Budayaan maupun Kementerian Agama sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan atas arahan dan dukungannya kemudian ada dua pertanyaan untuk Bapak Menteri Kesehatan yang pertama adalah bagaimana tanggapan terkait kasus sekolah buka lagi namun ada beberapa anak yang justru terinfeksi COVID-19 dan bagaimana dukungan Kementerian Kesehatan dalam memastikan agar sekolah tetap menjadi lingkungan yang sehat silahkan Bapak Menteri Terima kasih atas pertanyaan yang begitu baik kalau ada kasus positif di sekolah maka otomatis Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan berkoordinasi dengan sekolah tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut dan aktivitas sekolah akan dihentikan dulu sementara dan juga terus dilakukan tracing pada anak yang sakit tersebut dan tracing itu bisa ditelusuri dari lingkungan anak tersebut maupun juga di lingkungan sekolahnya dan untuk sekolah nanti di kemudian hari dibuka atau tidak nanti mengikuti prosedur tatanan tata kelola yang sudah ditetapkan oleh tadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kami akan terus memantau sehingga sekolah itu betul-betul menjadi hijau tidak ada kasus lagi dan bisa dibuka sehingga perjalannya pendidikan bisa lancar namun keselamatan dan kesehatan para murid menjadi prioritas utama kami terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Menteri Kesehatan ini masih ada satu pertanyaan lagi yaitu jika sekolah dibuka di daerah zona hijau apakah ada bantuan dari Kementerian Kesehatan ke sekolah-sekolah dalam melaksanakan protokol kesehatan silahkan kami di dalam dukungan terhadap protokol kesehatan jelas melalui fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar sekolah yang kami surati dan kami himbok atau kami perintahkan untuk bisa melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang buka melakukan promotif dan preventif sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dipastikan berlangsung dengan aman lancar sehat dan selamat itu yang bisa kami lakukan terima kasih dan juga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari media Bapak Ibu yang saya hormati selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dirjen Administrasi Kewilayan Kementerian Dalam Negeri untuk itu saya persilahkan Bapak Eko Subowo silakan Bapak Dirjen Baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang kami hormati Bapak Menko atau yang diwakili yang kami hormati Bapak Mendikbud Bapak Menteri Kesehatan Kemenat serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan bergabung di acara ini dan yang memonitor lewat live streaming Pertama-tama kami menyambut baik atas diterbitkannya surat keputusan bersama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan panduan penyelenggaran pelajaran pendidikan pada tahun anjaran pada tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19 kami mengapresiasi dari hasil pekerjaan yang kami tahu dikerjakan dengan Separtan dan kerja keras dari semua pihak kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati kami perlu menyampaikan bahwa pemberlakuan daripada pendoman ini sangat bergantung kepada kondisi dan kriteria di tiap zona yang ditentukan saat ini saat ini zona yang diperkenalkan adalah memang zona hijau untuk dimulai pelaksanaan pemberlakuan pendoman ini namun demikian dalam setiap zona pada hakikatnya ketentuan umum atau protokol umum yang harus dilakukan adalah pakai masker jaga jarak dan cuci tangan penetapan zona hijau sebagai awal untuk dimulainya pelaksanaan pembelajaran pendidikan tentu bukan merupakan patokan yang bersifat stagnan karena warna zona sangat ditentukan oleh perkembangan kepada angka-angka statistik angka-angka yang dihitung yang akan memberi pendoman kepada warna tertentu warna pada setiap zona akan sangat mudah sekali berubah-ubah bergantung kepada angka-angka yang berhasil dihitung oleh karenanya kami meminta kepada pemerintah daerah untuk terus memonitor mengevaluasi perubahan-perubahan dari indikator-indikator yang menyebabkan warna menjadi berubah oleh karenanya nanti di dalam pelaksanaannya kita akan mendapati perubahan warna yang seketika oleh karenanya perubahan warna yang seketika ini sudah barang tentu akan diikuti dengan pemberlakuan protokol selanjutnya oleh karenanya tentu harus selalu apa namanya pelaksana pendidikan terus berkoordinasi dengan gugus tugas tempat memperhatikan angka-angka evaluasi di setiap minggu tiap dua minggu atau periode tertentu sehingga proses belajar mengajar di zona hijau yang awal ini akan dijalankan dapat terus dijalankan dengan berkoordinasi yang ketat dalam hal ini kolaborasi dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini menjadi kata-kata penting yang untuk diperhatikan Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati pendekatan daerah nanti akan sangat spesifik walaupun dalam suasana atau dalam kesamaan warna misalnya hijau namun karakteristik daerah juga akan sangat menentukan sebagai contoh daerah urban daerah rural atau daerah perdesaan kepulauan dan sebagainya ini tentu perbedaan-perbedaan yang harus diidentifikasi oleh tiap-tiap daerah yang kemudian nanti akan diperlakukan secara spesifik berdasarkan karakteristik daerah-daerah di mana pendidikan itu akan dijalankan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik ini juga akan menentukan kesuksesan daripada pelaksanaan yang penyelenggian pendidikan yang akan dijalankan oleh karenanya pemerintah daerah sudah waktunya untuk melakukan simulasi-simulasi pada setiap tahapan pendidikan karena tiap zona tadi yang dijelaskan oleh Menkes ada dua bulan dua bulan tentu cukup bagi Pemda memiliki waktu untuk melakukan simulasi-simulasi sehingga dengan simulasi yang kita lakukan maka protokol-protokol yang disiapkan ini dapat berjalan dengan lancar Kementerian Dalam Negeri juga akan terus memonitor perkembangan serta measistensi kepada pemerintahan daerah kalau tadi sudah dijelaskan oleh baik Menkes maupun Menteri Pendidikan bahwa dana BOS akan direlaksasi demikian pula nanti pemerintah daerah juga akan diasistensi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk juga tetap mengasistensi pelaksanaan belajar-mengajar ini dengan anggaran yang juga fleksibel dimana di daerah kita kenal juga memiliki belanja tak terduga yang dapat digunakan secara fleksibel untuk mensupport proses belajar-mengajar di daerah karena protokol ini adalah baru bagi kita semua tentu perkembangan setiap hari harus kita catat harus kita monitor harus kita antisipasi dan harus kita respons kita akan memperoleh pelajaran setiap hari dari kejadian pandemi ini dan pelajaran hari ini atau kejadian hari ini menjadi bahan belajar untuk kita buat besoknya oleh karenanya perubahan yang kita hadapi ini kiranya dapat membuat proses belajar menjadi terkoreksi setiap hari mengikuti perkembangan yang terjadi oleh karenanya perkembangan yang cepat harus bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah terutama juga oleh penyelenggara pendidikan di tiap-tiap daerah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati untuk menutup tanggapan ini kami akan menyampaikan seperti puisi untuk mengapresiasi kerja bersama ini yaitu anak usia dini cenderung tidak mengetahui anak usia tinggi kadang tidak peduli sosialisasi menjadi kata kunci ketidaktahuan membahayakan diri ketidakpedulian membahayakan orang lain pengaturan telah kita beri namun tetap butuh asistensi konsultasi bisa dilakukan setiap hari kalau tidak percaya diri tentu jangan memaksa diri semuanya membutuhkan kata kunci yaitu kolaborasi mungkin kita tidak akan bisa berlari tapi paling tidak kita tidak pernah berhenti terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih Bapak Dirjen atas tanggapan dukungan dan penjelasannya serta khususnya terhadap pantun yang dibacakan selanjutnya ada dua pertanyaan untuk Bapak jelaskan pertama adalah bagaimana skenario untuk memastikan protokol kesehatan dapat berjalan baik dengan melibatkan agen masyarakat seperti posyandu dan bagaimana koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan protokol kesehatan ini diterapkan silakan Bapak Dirjen baik yang pertama kami akan meminta seluruh komponen yang ada di masyarakat bukan saja komponen formal yang ada di penyelenggaraan pemerintahan tapi juga lembaga-lembaga non-formal untuk bekerja sama dalam rangka memonitoring proses belajar-mengajar di masa pandemi ini kita akan meminta posyandu untuk bekerja kemudian juga ada UKS untuk bekerja kami juga akan nanti meminta kepada PKK untuk membantu termasuk juga Dharma Wanita kita akan juga membantu serta bekerja sama dengan seluruh relawan yang saat ini sudah terdaftar banyak sekali untuk membantu di sektor pendidikan untuk penegakannya juga kami nanti akan memerintahkan kepada Satuan Polisi Pembangun Beraja untuk terus memberikan penegakan hukum serta sektor-sektor lain yang memungkinkan membantu dalam proses belajar ini kami akan membuka hotline di Kementerian Dalam Negeri untuk menjawab soal-soal yang akan dikemukakan oleh pemerintahan daerah sehingga soal-soal yang ada di pemerintahan daerah ini tidak tersimpan lama tapi langsung mendapat respon yang cepat sehingga pembelajaran menjadi tidak terganggu kira-kira demikian terima kasih Bapak Didrin kemudian ada satu pertanyaan lagi yaitu apa dukungan yang diberikan kementerian dalam negeri dalam menyembatani ke pemerintah daerah khususnya dalam mempersiapkan sekolah-sekolah di daerah memasuki era kebiasaan baru atau new norma silahkan Bapak di samping surat atau keputusan bersama ini menjadi pegangan yang utama kami nanti juga akan mengeluarkan beberapa petunjuk teknis yang sekiranya diperlukan oleh pemerintahan daerah untuk memperlancar pelaksanaan-pelaksanaan bagi beberapa ketentuan yang dirasa belum cukup namun jika dirasa cukup nanti kami akan membantu mengasistensi pelaksanaannya di samping itu juga kami akan menggelontorkan kira-kira dua ribuan video yang merupakan protokol kesehatan yang telah dihimpun oleh Kementerian Dan Negeri melalui lomba inovasi kegiatan adaptasi dengan tatanan baru dimana sudah terkumpul dua ribuan video dan ribuan video ini menjadi alat belajar yang efektif daripada membaca pedoman yang cukup tebal barangkali untuk beberapa pihak menonton video satu dua menit barangkali akan memberikan gambaran bagaimana tatanan baru ini kita laksanakan dan apa yang harus kita jalankan dan apa juga yang harus kita hindarkan mudah-mudahan ribuan video yang nanti akan kita gelontorkan ini dapat membantu memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat sehingga proses kehidupan baru dalam tatanan baru ini dapat berlancar dengan lancar dan kita terhindar dari marah bahaya terima kasih Bapak Dirjen atas jawaban-jawaban kemudian juga paparan serta dukungannya mohon maaf tadi ada sedikit mengenai nama jadi terima kasih Pak Dr. Sabriza Zeta atas paparan dan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Kepala BNPB selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk itu kami persilahkan Bapak Lejen Doni Monardu kami persilahkan terima kasih Pak Sesdian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya menjelang maghrib kami langsung saja yang saya hormati Pak Menteri Pendidikan dan Kepudayaan Bapak Menteri Kesehatan Pak Sesdian dan yang mewakili Kementerian dan Lembaga tadi sudah sangat panjang lebar dan sangat detail yang disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim dan menurut kami dari gugus tugas langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebuah langkah yang selama ini memang menjadi penekanan Bapak Presiden Jokowi yaitu harus penuh kehatian-hatian dan semuanya harus diperhitungkan dengan seksama dengan kematangan yang sangat komprehensif sehingga kita bisa mengantisipasi segala risiko yang mungkin akan ditimbulkan kami pada dasarnya sudah sangat sependapat dengan langkah-langkah yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan tentunya ini tidak bisa kerja secara satu dua kelembagaan tetapi butuh kerjasama dengan semua komponen baik pusat maupun daerah oleh karenanya atau gugus tugas bersama dengan Kementerian Kesehatan akan senantiasa memberikan informasi baik kepada pemerintah Provinsi Kabupaten Kota termasuk juga dengan Kementerian Lembaga yang lain sehingga perkembangan-perkembangan yang terjadi di daerah akan senantiasa bisa kita pantau nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Safri Zal dari Kementerian Dalam Negeri tentang aturan dalam menilai atau memberikan kriteria warna jadi ada tiga bidang yang harus kita nilai dan ini sudah menjadi persyaratan dari WHO dan juga sudah disetujui oleh perwakilan dari seluruh Provinsi terutama dari Dinas Kesehatan Provinsi termasuk juga dari pakar epidemiologi dari perguan tinggi dari pengamat dan khususnya dari Kementerian Kesehatan yaitu harus memenuhi dasar-dasar epidemiologi kemudian juga memenuhi data surveillance kesehatan masyarakat dan juga tentunya sistem pelayanan kesehatan ada 15 kriteria yang ini bisa dilihat sendiri oleh Bapak Ibu sekalian yang tetap menjadi acuan dari gugus tugas yang mana dalam hal ini dihitung dievaluasi dianalisa oleh tim pakar yang dipimpin oleh Profesor Wiku Adhisa Smito bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih memerlukan informasi terkait dengan data-data ini bisa setiap saat menghubungi Profesor Wiku Adhisa Smito bersama timnya kemudian 15 kriteria ini nantinya akan ditemukan angkanya sehingga tiap-tiap angka ini akan mencerminkan warnanya kalau risikonya tinggi berarti angkanya rendah artinya apa tidak atau belum memenuhinya semua persyaratan yang diharapkan baik oleh WHO maupun dari Kementerian Kesehatan kemudian ada zona risiko sedang yang warnanya orange ya kemudian zona risiko rendah warnanya kuning dan zona tidak terdampak nah bisa saja warna ini mengalami perubahan setiap saat tergantung dari perkembangan dan dinamika yang terjadi untuk zona hijau sejauh ini kita katakan tidak ada dampak termasuk ada yang zona kuning yang risiko rendah kemudian kemudian karena kerja keras dari seluruh komponen baik pemerintah kaupaten kota maupun tokoh-tokoh masyarakat ulama budayawan dan juga termasuk kalangan pelajar sehingga yang tadinya risikonya rendah atau warna kuning bisa tidak ada dampak tidak ada kasus positif tidak ada angka kematian kemudian kesiapan pelayanan kesehatan semakin meningkat sehingga bisa kembali ke zona hijau tetapi demikian juga sebaliknya yang saat sekarang statusnya zona hijau tetapi tidak hati-hati dalam kegiatan menjaga atau memperhatikan protokol kesehatan tidak memperhatikan tentang penggunaan masker tidak memperhatikan tentang jaga jarak dan juga kurang memperhatikan masalah kebersihan tidak cuci tangan dan sebagainya ini bisa jadi dari hijau berubah menjadi kuning oleh karenanya Bapak-Ibu sekalian gugus tugas akan selalu memberikan informasi kepada semua pihak sehingga sistem pendidikan di negara kita tetap terjamin keamanannya kita tidak ingin ada anak-anak kita yang mengalami risiko terpapar karena kekurang hati-hatian dari kita semuanya oleh kanya sekali lagi komitmen kita adalah membuka pendidikan memulai kegiatan tetap muka di tempat yang paling aman yaitu daerah yang tidak ada dampaknya adapun yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kudayaan tidak mungkin dilakukan program tetap muka pada wilayah yang punya risiko walaupun risikonya itu rendah kemudian kita lihat warna hijau sekarang ini ada 92 Kabupaten Kota tetapi data ini adalah data pada tanggal 7 Juni yang lalu nah kami akan segera mengumumkan setelah data-data lebih lengkap lagi dan bisa saja jumlah yang 92 ini akan berkurang menjadi lebih kecil lagi kiranya demikian yang dapat kami disampaikan dan mari kita semuanya bersemangat kita bertekad pendidikan tetap kita mulai pada tahun ajaran baru yang telah ditentukan oleh pemerintah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita doakan anak-anak kita semuanya tetap bisa belajar dengan tenang baik di rumah maupun di bangku sekolah terutama di daerah yang hijau dan tetap selamat Indonesia menjadi lebih profesional dalam pendidikan lebih maju dan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih cerdas dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada waktu yang akan datang demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ketua Kugus Tugas atas arahan penjelasan dan dukungannya kemudian perkenankan kami menyampaikan dua pertanyaan dari media pertama adalah bagaimana menjamin zona hijau tetap hijau saat PSBB dilonggarkan karena di beberapa kasus ada zona hijau yang kemudian berubah menjadi zona kuning khawatirnya saat sekolah dibuka zona wilayah itu tiba-tiba berubah silakan Bapak Ketua Kugus Tugas baik terima kasih dan ini perlu kita berikan apresiasi mudah-mudahan jumlah 92 ini tidak berkurang menjadi lebih rendah lagi ini bukan kerja satu dua pihak tetapi ini kerja bersama gotong royong selama seluruh masyarakat bisa meningkatkan disiplin untuk taat kepada protokol kesehatan maka zona hijau akan tetap bertahan tetapi mana kala upaya-upaya untuk meningkatkan disiplin mengalami pengendoran bisa jadi zona hijau berubah menjadi zona kuning sekali lagi Pak SESDN potensi untuk kembali ke zona dari kuning ke hijau pun bukanlah pekerjaan yang mudah oleh karenanya kerja keras kemudian kerjasama sangat penting kunci dari keberhasilan untuk mempertahankan zona hijau adalah yang pertama disiplin kepada protokol kesehatan yang kedua disiplin kepada protokol kesehatan dan yang ketiga disiplin kepada protokol kesehatan demikian Pak SESDN ini mungkin berkaitan dengan arahan Bapak tentang gotong royong dan kerja semua bian yaitu jika sekolah dibuka apakah pemerintah akan melakukan rapid test berkala untuk seluruh warga sekolah terima kasih silahkan Bapak terima kasih kalau untuk sampel beberapa siswa sangat mungkin kami bersama Pak Menteri Kesehatan tentu dengan senang hati menyiapkan sejumlah perlengkapan rapid test termasuk juga mungkin sewaktu-waktu dilakukan PCR test tetapi kalau semua warga dilakukan rapid test rasanya tidak mungkin ya karena biayanya pasti akan sangat mahal karena jumlah yang harus dites jumlahnya semakin banyak dengan tentunya biaya yang sangat besar jadi sekali lagi kita bantu tetapi tidak mungkin semuanya dan ini pilihan-pilihannya adalah pilihan kepada tempat atau daerah tertentu kira-kira demikian Pak Sajen Pak Lejen Doni Munardo atas arahan penjelasan dan juga jawaban-jawaban yang sangat jelas untuk kami semua dan masyarakat Bapak Ibu beserta webinar yang saya hormati mohon maaf walaupun waktu sudah tinggal sedikit kita masih ada satu lagi sambutan dan arahan dari Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI untuk itu langsung saja saya persilahkan Bapak Saiful Huda untuk menyampaikan tanggapan atau arahan silahkan terima kasih Pak Sekjen Pak Ainun Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh yang saya hormati Mas Menteri Nadiem Pak Menkes Pak Kepala BNPB Pak Doni Pejabat Pejabat Eselon 1 dari Kementerian Dalam Negeri Kementerian Agama Seluruh masyarakat yang mengikuti acara ini melalui Youtube Kementerian Dikbud RI Salam dari kita semuanya Pertama atas nama Komisi 10 kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas SKB yang sudah susah payah dikeluarkan oleh empat kementerian semoga ini bisa berkonstribusi bagi kebaikan kita khususnya dunia pendidikan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini yang kedua terkait dengan panduan pembelajaran yang sudah disetimakan oleh Kemendigud kami ingin memberikan beberapa catatan dalam panduan pembelajaran ini belum memuat secara detail menyangkut soal bagaimana kurikulum beradaptasi terhadap masa pandemi COVID-19 ini tentu keluhan dari stakeholder pelaku pendidikan perlu kita dengar Mas Menteri Nadiem tiga bulan pelaksanaan PJJ dengan masih berbasis kurikulum yang padat konten menjadikan orang tua anak-anak sekolah guru juga mengalami kerumitan karena itu kami mendorong atas nama Komisi 10 DPR RI supaya dalam panduan pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini dirumuskan ulang terkait dengan perbaikan kurikulum era pandemi COVID-19 yang adaptif terhadap situasi terutama pembelajaran jarak jauh catatan yang ketiga yang ingin kami sampaikan yang kedua mohon maaf menyangkut soal kami mohon dipastikan oleh Kemendibut penamahan kuota PIP dan KIP kuliah pada tahun 2020 dan 2021 supaya anak-anak muda Indonesia dapat mengenyam pendidikan secara baik dapat belajar baik di tingkat SD SMP dan SMK dan SMA dan termasuk anak-anak muda Indonesia bisa berkuliah saya menyebutnya setima penambahan PIP dan KIP ini bagian dari social safety net bidang pendidikan karena itu kita akan dorong supaya penambahan kuota PIP dan KIP kuliah bisa terlaksana pada tahun 2020 dan 2021 catatan kami yang ketiga Bapak Ibu Selian sehormati kami ingin memastikan kembali terkait dengan relaksasi UKT kami minta supaya ini bisa terlaksana dan terimplementasi dengan baik terkait dengan relaksasi peringanan bahkan penurunan UKT uang kuliah tunggal ini betul-betul bisa terlaksana di setiap kampus buruh Indonesia karena itu kami mendorong supaya KMN Dikbud membuat task force khusus untuk secara berkala melakukan supervisi evaluasi terhadap kampus-kampus yang belum secara maksimal melaksanakan relaksasi terhadap UKT ini Bapak-Ibu saya hormati yang keempat kami mendorong supaya KMN Dikbud punya peta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah peta kebutuhan pendidikan ini menyangkut soal berapa banyak sekolah yang belum mempunyai infrastruktur terhadap akses internet sementara pelaksanaan pembelajaran jarak jauh harus tetap dilaksanakan peta kebutuhan pendidikan yang kedua menyangkut soal berapa banyak sekolah yang tadi juga dipertanyakan oleh masyarakat yang belum mampu mengadakan alat-alat kesehatan dalam rangka untuk menerapkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang masuk pada zona hijau yang pada konteks ini dana bos tidak dimungkinkan untuk dipakai dalam pengadaan alat-alat kesehatan dalam melaksanakan protokol kesehatan catatan kami yang kelima yang saya hormati ini menyangkut soal bantuan terhadap sekolah dan kampus yang ketika mengalami pandemi covid ini tidak bisa melaksanakan penyelenggaraan pendidikan belajar maupun PJJ banyak sekolah swasta dan kampus swasta yang kolaps karena menghadapi pandemi covid ini di luar skema bos kami berharap ada kebijakan khusus dari kemedikbud termasuk berkolaborasi maksimal terhadap pemda-pemda untuk memberikan ururan tangan terhadap sekolah-sekolah swasta dan kampus-kampus swasta yang mengalami kolaps menghadapi pandemi covid ini yang terakhir catatan kami kami mendorong supaya kemedikbud secara reguler secara proaktif terus melakukan koordinasi konsolidasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten karena dinas pendidikan inilah yang mempunyai otoritas dan fungsi terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah saya merasa seluruh panduan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh mas menteri nadim baru akan terlaksana dengan baik ketika dinas bisa menyelenggarakan secara maksimal konsolidasinya dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah masing-masing baik SD SMP SMA Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Fanawiyah dan Madrasah Aliyah demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sekali lagi semoga catatan dari Komisi 10 DPR RI ini menjadi bagian dari utuh dari panduan pembelajaran di masa-masa yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI atas catatan-catatan dan masukan-masukannya yang baik selanjutnya ada dua pertanyaan pertama adalah bagaimana dukungan kepada pemerintah dalam penerapan tahun ajaran baru 2020 di era memasuki kenormalan baru silahkan Bapak Ketua terkait dengan ini saya kira seperti apa yang tadi sudah kami sampaikan supaya anak-anak muda kita masih bisa berjalan maksimal kami berharap bisa bersekolah dan bisa berkuliah program program PIP dan KIP kuliah supaya bisa diakses sebanyak-banyaknya untuk anak-anak Indonesia dengan cara ini kita berharap masa pandemi COVID ini memberikan kegembiraan bagi siswa dan bagi calon mahasiswa ketika bisa bersekolah dan bisa kuliah karena mendapatkan bantuan dari program PIP dan KIP kuliah terima kasih selanjutnya untuk pertanyaan kedua bagaimana pandangan di PRRI dengan kebijakan pemerintah tentang pembelajaran tatap muka di zona hijau dan pembelajaran dari rumah untuk daerah yang masih masuk kategori kuning orangnya dan merah silahkan kami mendukung sepenuhnya apa yang tadi sudah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri ini menjadi bagian utuh dari sikap Komisi 10 DPRRI bahwa di zona hijau kita izinkan untuk terlaksananya pendidikan tatap muka untuk zona merah kuning orange supaya tetap dilaksanakan pembelajaran di rumah saya berhuda atas masukan-masukannya dan juga jawaban-jawaban terhadap pertanyaan dari masyarakat bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati dengan demikian kita telah menyelesaikan semua acara kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber bapak-bapak menteri ketua komisi 10 dan ketua tugas-tugas percepatan penanganan COVID-19 atas semua arahan mengenai masalah pembelajaran di era kebiasaan baru ini semoga kita semua sehat dan segera dapat menyelesaikan masalah COVID-19 terima kasih apabila ada yang kurang dan hilaf dalam membawakan acara ini saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih